What's up, pessoal fans? Welcome back to Time Out! Balik pada guru Kipadila, kita kembali lagi ke info basket harian untuk edisi 15 Juli 2020. Sebelum kita mulai episode hari ini, gue mau kasih tau kalian semua kalau no limits ada produk baru, yaitu celana basket. Wah, nih, jadi bagi kalian yang sedang mencari celana basket yang nyaman dan juga ada kantongnya, bisa dipakai buat jalan juga. Nah, kalian bisa langsung order aja di Instagramnya at no limits underscore underscore ID. Oke, guys, berita pertama hari ini datangnya dari James Harden, jelas kemarin ini banyak gosip. Russell Westbrook dan juga James Harden positif, wah, tapi ternyata James Harden kayaknya negatif, kayaknya dia udah hadir, udah mendarat di Orlando, Florida, tapi memang dia harus menjalankan beberapa tes dulu, kayaknya harus dua kali negatif sebelum dia bisa bergabung dengan timnya Houston Rockets untuk menjalankan latihan. Jadi Houston Rockets sekarang sudah tinggal menunggu kehadirannya Russell Westbrook saja. Satu pemain lagi yang sudah terlihat di bubble di Orlando, Florida, yaitu Denver Nuggets big man, Nikola Jokic. Nah, Nikola Jokic ini kita tahu juga kemarin hasilnya positif di negara asalnya Serbia, tapi this is a good side banget untuk para fansnya Denver Nuggets, selain dia udah doi, udah kurus banget, tapi doi juga sekarang udah ikut latihan walaupun baru kayak bantuin ribon bola aja, gue belum tahu kapan nih Jokic bisa latihan bareng, mungkin besok atau lusa, mungkin masih recovery dari jet lag, tapi yang pasti this is a good side untuk para fansnya Denver Nuggets, kita penasaran banget bagaimana penampilannya Jokic nanti dengan badan yang kurus ini. Oke, itu pemain yang sudah hadir di Orlando, Florida. Sekarang gantian nih, pemain yang harus keluar dari bubble, jelas yang pertama ada Michael Beasley. Nah, Michael Beasley ini kan baru sign dengan Brooklyn Nets sebagai pemain yang substitute, tapi ternyata saat dites dia hasilnya positif sehingga dia harus meninggalkan bubble dan juga Orlando, Florida. kabarnya ini kembali ke hometownnya, yaitu New Jersey, dan statusnya masih unclear apakah dia akan kembali lagi ke bubble atau tidak, jadi kita harus tunggu terus aja update-nya. Sangat disayangkan sekali kalau Beasley tidak bisa bermain di NBA Restart nanti, karena ini opportunity yang bagus banget untuk karirnya dia. Dan satu pemain lagi yang harus meninggalkan bubble adalah Dennis Schroeder. Dennis Schroeder ini harus terbang, gue nggak tahu kemana, tapi yang pasti dia harus menemani istrinya yang akan melahirkan anak keduanya. Jadi kemarin sudah sempat latihan bareng, tapi katanya Schroeder dia harus menemani istrinya, sehingga sekarang ini estimasi kelahiran anak keduanya itu awal Agustus atau pertengahan Agustus. Pasti fansnya Thunder semua mengharapkan awal Agustus, karena NBA Playoff nanti akan mulainya itu tanggal 18 Agustus, sedangkan nanti kan Schroeder kalau balik lagi ke bubble, pasti harus menjalankan masa karantina yang mungkin 8 hari sampai 10 hari, jadi kalau dia anaknya lahirnya pertengahan Agustus, wah bisa jadi first round nanti Edan Schroeder nggak bisa main, pahal sangat disayangkan sekali kalau dia nggak bisa main. Schroeder ini adalah bagian yang sangat penting sekali untuk, maaf apa ya, untuk, sangat penting sekali untuk tim Oklahoma City Thunder, wah hampir salah ngomong gue, tapi yang pasti Schroeder ini salah satu six men terbaik di NBA saat ini, jadi perannya penting banget bersama Shai Gilgis Alexander dan juga Chris Paul, so kita harapkan aja yang terbaik pokoknya untuk keluarganya Dennis Schroeder, agar semuanya sehat-sehat aja. Oke, itu untuk dua pemain yang harus meninggalkan bubble, karena kita akan ngomongin tentang seorang pemain yang di-complain, karena di-bubble berisik banget, yaitu Jimmy Butler, jadi hari ini ada beritanya bahwa ada seorang pemain yang kita nggak tahu namanya siapa, complain karena atasnya berisik banget, akhirnya dia manggal security dan security ngetok, ternyata pas dibuka adalah seorang Jimmy Butler yang sudah keringetan, ternyata Doi saat masa karantina, pas baru nyampe di bubble itu, Doi latihan dribble di kamarnya, jelas lah yang di bawahnya keganggu, tapi gue penasaran juga sih kira-kira yang di bawahnya itu siapa, tapi pasti kita tahu, Jimmy Butler ini workaholic banget, dia doyan banget latihan seperti di season kemarin, juga dia setengah 4 pagi udah sempet datang ke tempat latihan, jadi ini memang salah satu pemain yang bener-bener niat banget untuk membawa Miami Heat sukses tahun ini, ini mungkin pemain-pemain juga lainnya harus meniru sih, bagaimana semangatnya Jimmy Butler latihan, oke, next, kita ngomongin ada orang komplain, sekarang kita pindah ke hotline, wah katanya di NBA bubble itu ada nomor telepon, yang bisa ditelepon untuk mengasih tahu, kalau pemain yang akan melanggar peraturan di bubble, dan ini katanya udah dipergunakan sama banyak pemain, nah kita nggak tahu nih, tapi siapa aja pemainnya, coba kalau bisa diekspos ya, kan seru banget, tapi yang pasti Richard Holmes kemarin sudah melanggar peraturan di bubble, dia mengambil makanan di security gate, nah ini dari Postmates-nya dia, jadi ini agak sial juga ya, padahal dia nggak keluar kompleks, tapi tetap terkena harus karantina, wah-lah, 8 hari, lalu Bruno ke Blocklow, wah ini gue nggak tahu nih kenapa nih, jagoan gue, ini dari Houston Rockets, dia juga terkena harus 8 hari karantina, tapi sampai sekarang gue belum tahu jelas alasannya kenapa, kalau ada yang tahu bisa tulis di comment section di bawah, so hotline ini dipertanyakan siapa aja yang mau pakai untuk ngadu-ngadu, tapi yang pasti ini semakin seru aja sih ceritanya di dalam bubble, gue punya rekomendasi kalian harus nonton vlognya Javel McGee, dan juga Matthew Stiebel, menurut gue dua pemain itu melakukan vlog yang keren-keren banget di dalam bubble, oke, next kita akan ngomongin Brandon Ingram, nah Brandon Ingram kenapa gue mau ngomongin, tadi gue baca ternyata dia akan menjadi seorang free agent yang restricted sih, restricted free agent setelah season ini, dan ini merupakan kondisi yang unik banget, kita tahu dia udah 4 bulan nggak tanding, dan juga kita nggak tahu secara recap-nya tahun depan bagaimana, dan how much team can spend next season nih, sangat unik banget posisinya, dan Brandon Ingram ini menurut gue, dia patut dibayar besar sih di tahun mendatang ini, karena season ini kalau nggak salah gajinya sekitar 7 juta dolar, itu pasti udah lewat, gue rasa dia at least di angka 20-25 juta setahun sih, tapi yang pasti kita harus tunggu dulu nih, bagaimana salary cap, dan juga bagaimana performance-nya Brandon Ingram nanti di Orlando, jadi ini banyak free agent yang menurut gue, dalam keadaan yang tricky banget, karena kita tahu juga 4 bulan nggak main basket di high level, ini pasti akan mengganggu performance pemain juga, kalau mereka nggak jaga badan, dan juga yang pasti, apalagi ya, banyak sih kondisi-kondisinya menurut gue, untuk seorang free agent, dan juga ini pressure sih menurut gue, pressure, mereka harus perform dalam waktu singkat ini, untuk menunjukkan ke tim-tim yang tertarik kepada mereka, kalau mereka tuh masih pemain yang bagus, nah itu untuk free agency, sekarang kita pindah ke ADL, ASEAN Basketball League, hari ini mengeluarkan surat dari seorang, dari liganya maksud gue, kalau ownersnya ini udah bilang, liga tahun ini, season ini, tidak akan dijelanjutkan lagi, karena memang masalah untuk traveling, traveling susah banget sekarang ini, kita tahu ABL itu banyak sekali negara-negaranya, jadi ABL tahun 2019-2020, jelas tidak ada juaranya, jadi, tapi mereka sudah meyakinkan, bahwa ABL tahun 2020-2021, akan jalan, walau kita ngomongin tahun 2021, 2021 awal, akan jalan, nah tapi tim-timnya belum ada yang jelas nih, karena kita tahu, Fuben Brave, dan juga, Formosa Dreamers, yaitu dua tim yang katanya udah join dengan liga di Taiwan, yang baru yang dibuat oleh ownersnya Formosa Dreamers, jadi kita harus tunggu terus aja nih, beritanya nanti dari ABL, bagaimana, karena menurut gue ABL ini salah satu liga yang paling menarik banget, di Asia, Asia kali sekarang ya, udah gak bisa dibilang Asia Tenggara aja, karena ada tim dari Hong Kong, ada tim dari China, so, hopefully tahun depan ini, akan menjadi tahun yang lancar, hopefully mereka dapat sponsor yang banyak juga, karena ini pemain asingnya canggih-canggih semua, menurut gue di ABL sih, semuanya, akan kembali ke normal juga sih, cepatnya, karena gue juga udah kangen banget, pengen nonton basket di Indonesia, hopefully, mungkin, Agustus atau September, kita udah bisa ngeliput-ngeliput game nih, semoga aja, kita doakan aja yang terbaik untuk semuanya, so guys, untuk tanggal 15 Juli 2020, berita basketnya itu dulu guys, hopefully bermanfaat untuk kalian semua, kalian jangan lupa untuk komen, komen di bawah, komen ya, dan like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe dulu, sekarang udah 79 ribu ya, kalau halnya 79 ribu, wah, sebelum gue wedding, tanggal, gue wedding tanggal 19, kok bisa 80 ribu dong, dibantu, dibantu subscribe, ya subscribe 80 ribu, buat wedding gift, so guys, itu aja videonya hari ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!